cara menutup nut roaster beton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat rubang 82 jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial tips dan trik semoga menginspirasi dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment subscribe bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel ini ya dan untuk sobatku semua mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya rezekinya dan juga selalu diberikan kesehatan ya amin Oke sobat pada pembahasan video kali ini yaitu tentang cara mengisi nut roaster beton jadi untuk pemasangan roasternya ini supaya tambah terlihat rapi jadi kita harus tutup nutnya atau kita isi nutnya menggunakan semen nut kebetulan untuk roasternya ini kan bahannya dari pasir silika ya jadi kita sesuaikan warnanya dengan semen nut warna krem juga ya dan untuk proses pemasangan roasternya yang di video ini ya bisa disimak pada video sebelumnya tentang pagar roaster rumah minimalis nanti bisa dilihat di daftar playlist atau atau juga di link yang nanti bakal nongol di atas ya Oke kembali lagi ke pembahasan dalam video ini ya untuk cara menutup nut roaster beton kurang lebihnya atau triknya seperti ini ya jadi untuk caranya hampir bersama atau sama kayak kita ngenat pada lantai keramik jadi cukup kita isi atau kita masukkan saja semenatnya pada telah antar roster itu ya sampai padat sampai rata permukaan luarnya ya supaya nanti terlihat rapi terlihat rapi hasilnya juga jadi bisa lebih maksimal dan yang terpenting atau poin pentingnya untuk cara menutup nut roaster beton ini nanti akan saya jelaskan ya cara merapikan semenatnya atau sisa-sisa semenat yang masih menempel pada roster ini nanti akan saya jelaskan tapi enggak di lap atau di bersihkan menggunakan kain seperti pada keramik ya rahasianya adalah dengan cara kita kuas sisa-sisa semenat yang masih menempel dengan menggunakan kuas basah ya seperti ini jadi tujuannya adalah supaya semenat atau sisa-sisa semenat yang masih kasar itu menjadi halus ya dengan cara kita kuas seperti ini sangat simpel dan mudah ya caranya selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati